Pemirsa PT Galva Technologies TBK resmi IPO pada hari ini. Perusahaan yang bergerak di bidang penyuplian barang elektronik dan teknologi itu melepas sebanyak 300 juta unit saham dengan harga 225 rupiah per lembar saham. Lewat IPO, PT Galva Technologies TBK berpotensi memperoleh dana segar sebesar 67,5 miliar rupiah. Dana tersebut akan dipakai perseroan untuk modal kerja pada tahun depan. Ada pun PT Galva Technologies TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, instalasi peralatan elektronik dan komunikasi serta jasa penyewaan mesin kantor beserta peralatannya. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1991 itu menyuplai sejumlah produk seperti komputer, printer, display dan perlengkapan audio video. Selain itu kegiatan perusahaan itu juga mencakup distribusi, solusi bisnis dan jasa perbaikan. Terima kasih telah menonton!